KASAT RESKRIM POLRES JOMBANG Saat ikut mengeksekusi pelaku pencabulan MSA Dokter IGD Rumah Sakit Bayangkara Kediri Andi Kajayadi mengatakan AKP Giyadi mengalami luka bakar ringan di bagian kedua kaki Saat masuk ke Rumah Sakit Bayangkara, pasien merasakan nyeri akibat siraman air panas tersebut Tim dokter kini tengah fokus pada penjagaan infeksi akibat luka bakar Sedangkan untuk penanganan lanjutan AKP Giyadi akan diperiksa oleh dokter ahli bedah Tadi kondisi pasien saat masuk merasakan nyeri di kedua kaki Tepatnya punggung kaki sebelah kanan dan kiri ini dengan luka bakar Luka bakar itu berdasarkan dari cerita pasien tadi terkena cairan panas Ini grade-nya, kalau yang sebelah kanan itu grade 2, sebelah kiri grade 2 Cuma lebih banyak yang di sebelah kiri Yang sebelah kanan, pasien merasa sudah tidak terlalu nyeri, lebih nyeri yang sebelah kiri Tadi kita disini membersihkan lukanya, lalu melakukan penutupan lagi, biar tidak terjadi infeksi Dokter Andika menambahkan, lebih lanjut saat ini pihaknya merekomendasikan AKP Giyadi untuk menjalani rawat jalan Sambil pihaknya berkonsultasi dengan dokter bedah Sebagai informasi, penyeraman air panas terhadap kasat reskrim Polres Jombang itu dilakukan oleh simpatisan MSA Saat hendak dijemput paksa Kasus tersebut kini tengah dalam penanganan saat reskrim Polres Jombang Dari gediri, tim baca ini melaporkan